Hai bestie, selamat datang kembali di channel saya Bagi anda yang tidak kuat dan penakut, sebaiknya jangan pernah mencobanya Pasalnya, permainan ini sangat menyeramkan, bahkan akan bisa sangat menakutkan Berikut ini adalah beberapa ritual permainan pemanggilan arwah paling menyeramkan di dunia Penasaran? Ayo tonton videonya sampai habis Nomor 1 Owea Papan Owea kerap dikaitkan dengan papan pemuja setan Permainan ini telah ada sejak abad ke-12 di Tiongkok Awalnya papan Owea tidak digunakan untuk permainan, tapi digunakan untuk sarana ritual yang berinteraksi dengan roh Barulah kemudian permainan Owea benar-benar populer di tahun 1981 Setelah dirancang oleh dua pebisnis yakni Charles Kennard dan Ellie Jabon Papan Owea ini terdiri dari susunan abjad A sampai A, angka 0 sampai 9, tulisan ya atau tidak serta tulisan selamat tinggal Untuk memulai permainan ini, peserta harus menyiapkan sebuah lilin Jika lilin yang menyala tiba-tiba bergoyang, itu tandanya arwah yang dipanggil telah datang Selama permainan, pemain yang mendapat giliran akan membaca mantra tertentu sambil meletakkan jari telunjuknya pada potongan kayu yang disediakan Ia juga mengajukan sebuah pertanyaan Potongan kayu akan bergerak sendiri dengan bantuan arwah gentayangan yang datang Menunjuk huruf-huruf hingga membentuk sebuah kalimat sesuai dengan jawaban si arwah atas pertanyaan yang diajukan Setelah memberikan jawaban, arwah akan meminta imbalan Jika permainan telah dianggap selesai, pemain harus menggeser potongan kayu ke kata penutupnya, yakni selamat tinggal Nomor 2 Hitori Kakurenbo Permainan Hitori Kakurenbo adalah permainan petak umpet dari Jepang yang melibatkan arwah Permainan ini dikenal dengan nama Hitori Kakurenbo atau One Man Hide and Seek Permainan ini cukup menakutkan karena hanya dimainkan oleh satu orang saja Permainan ini berangkat dari kepercayaan bahwa banyak makhluk halus yang berkeliaran di bumi sedang mencari tubuh untuk didiami Untuk mengundangnya kamu harus menawarkan boneka sebagai pengganti tubuh untuk didiami Boneka yang digunakan haruslah boneka yang memiliki anggota tubuh lengkap, lalu diisi dengan kuku dan beras, kemudian dijahit menggunakan benang merah Lalu boneka itu dibawa ke kamar mandi dan direndam dengan wadah berisi air pada pukul 3 subuh Setelah itu, matikan semua lampu, lalu pindahkan ke ruangan lain dan mulailah berhitung layaknya memainkan petak umpet Jika permainan ini berhasil, maka kamu akan bisa merasakan kehadiran makhluk halus yang terus mengikutimu Untuk berjaga-jaga dari gangguannya yang tak sanggup kamu hadapi, kamu harus menyiapkan air larutan garam dan masukkan ke dalam mulut untuk disembur Dan untuk mengakhiri permainan ini, kamu harus menemukan boneka dan memberikannya air garam yang telah disiapkan Charlie Charlie Permainan pemanggilan arwah ini sering dimainkan oleh masyarakat Meksiko dan Spanyol Permainan ini memiliki sebutan asli Juego de la Lapicera Yang berarti permainan pena Namun permainan ini lebih populer dengan sebutan Charlie Charlie Challenge Permainan tak biasa ini hanya membutuhkan kertas dan pensil Caranya, dua batang pensil disilangkan dan diletakkan di atas selai kertas yang bertuliskan kata ya dan tidak Kamu bisa memanggil rohnya dengan mengatakan Charlie Charlie, dapatkah kita bermain? Sebutkan sebanyak dua kali dan tunggu pensil itu bergerak Jika pensil itu bergerak menuju ke arah kata ya, maka kamu bisa mulai mengajukan pertanyaan terbuka, yang jawabannya ya atau tidak Jika ingin mengakhiri permainan kamu juga harus meminta izin dan menyebut Charlie Charlie, bolehkah kita berhenti? Dan tunggulah hingga pensil menunjukkan ke arah ya Selesai bermain mereka harus menjatuhkan pensil ke lantai, supaya roh itu kembali ke tempat asal dan tidak mengganggu pemain Jika tidak, konon arwah Charlie akan tetap tinggal di sekitarmu Nomor 4 Jelangkung Permainan pemanggilan makhluk halus ini sudah tidak asing di Indonesia Iya, namanya adalah Jelangkung Dulunya permainan Jelangkung dilakukan oleh tiga orang Satu orang bertindak sebagai pawang membaca mantra dan dua orang lainnya memegang boneka Jelangkung Boneka Jelangkung terbuat dari gayung air berbahan tempurung kelapa dan bergagang batang kayu sebagai badan, lalu diberi pakaian Syarat memainkan Jelangkung adalah dilakukan di tempat yang diakini angker dan biasanya dimulai waktu senjah Kemudian membacakan mantra Jelangkung Jelangsat, disini ada pesta Pesta kecil-kecilan Jelangkung Jelangsat, datang tak diundang, pergi tak diantar Mantra ini diucapkan berkali-kali hingga diakini makhluk halus sudah masuk ke dalam boneka Dan para pemain bisa bertanya apapun yang mereka mau Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka Memanggil Jelangkung mungkin terasa gampang Namun memulangkan Jelangkung tidak semudah mendatangkan Sebab, makhluk halus seringkali meminta syarat yang cukup sulit atau bahkan bisa marah Jika para pemain tidak berpamitan dengan baik padanya Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton